selamat menikmati selamat menikmati jadi tidur pun dinilai ibadah tapi yang termasuk tidur ibadah harus memenuhi dua kriteria yang pertama adalah tidurnya memang diniati untuk agar kita, tenaga kita kembali pulih dan semangat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas berikutnya yang kedua adalah tidurnya bernilai ibadah apabila selama puasa di hari itu kita menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan dosa maka dengan itu tidur kita pun dinilai ibadah oleh Allah SWT saya kira ini cukup menjadi jawaban tentang apakah tidur orang puasa itu menjadi ibadah yang kedua adalah ada pertanyaan saat sholat tarawih ketinggalan beberapa rokaat apakah wajib mengganti, apakah harus di masjid atau di rumah nah ini berarti ketinggalan sholat jamaah tarawih kalau mengkotoknya, hukumnya tidak wajib tetapi jika ingin menambah, boleh dan ada ketentuannya atau caranya boleh ketika ketinggalan, misalkan imam sudah dapat 8 anda baru dapat 6 rokaat boleh ikut imam dulu sampai sholat witir selesai kemudian anda bisa menambahkan kembali lagi setelah sholat witir setelah sholat witir bersama imam kemudian malamnya ingin menambah rokaat tarawih yang kurang entah di masjid atau di rumah tanpa ditutup witir lagi karena tidak ada witir dalam 2 malam jadi kenapa kok disarankan untuk ikut imam dulu sampai selesai sholat tarawih dan witirnya sekalian karena mankoma ma'al imam hatta yan sorifah kutibalahu kutibalahu kiyamu layiratan jadi kalau kita sholat tarawih bersama imam berikut witirnya maka kita dicatat bagaikan melaksanakan sholat semalam sumtuk jadi kita ikuti imam dulu sampai witir selesai kemudian kita tambahkan setelah sholat witir tanpa mengulang sholat witir lagi seperti itu ya kemudian ada pertanyaan lagi jika ingin membayar hutang puasa di hari jumat apakah boleh karena ada yang mengatakan tidak boleh ya ini menjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa puasa di hari jumat khusus satu hari jumat itu saja dihukumi makroh karena hari jumat termasuk dalam hari raya akan tetapi bila puasa tersebut diikuti hari sebelumnya kamisnya atau hari setelahnya hari sabtunya maka diperbolehkan sebagaimana yang tertulis dalam batis la yasuma na'ahatukum biyawmil jum'ah illa ayyasuma kebelahu awba'dahu jadi kalau punya hutang dua ya hari kamis dan jumatnya atau jumat dan sabtunya kalau satu misalkan ya usahakan di luar hari jumat agar kita menghindari hal-hal yang dinilai makroh oke ini ada satu pertanyaan lagi ya mungkin ini terakhir karena proses vaksinasi di negara Indonesia belum selesai dan sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa jadi pertanyaan intinya adalah apakah vaksinasi itu membatalkan puasa itu ya menurut ibu alhamam alhanafi dalam kitab fatul al-qadir bila mengatakan bahwa masuknya sesuatu itu pada lubang yang lazim seperti dubur kubul dan mulut itu ketika masuk di dalam ketiga lubang itu maka batal tapi ketika yang bernama vaksin ini kalau vaksin termasuk tindakan medis yaitu injeksi intramuskular yaitu memasukkan obat atau vaksin ke dalam jaringan otot jadi hal ini tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke dalam lubang yang lazim MUI juga mengularkan fakta terbarunya nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksin atau segala sesuatu yang dimasukkan melalui injeksi suntikan tidak membatalkan puasa jadi insya Allah nanti kita kalau mau vaksin aman tidak tidak usah khawatir bahwa itu akan membatalkan puasa itu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang bisa saya bahas semoga bisa menjadikan pengetahuan dan keberkan untuk kita semua untuk kita semuanya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa